Halo semuanya, kami dari kompok 4 akan menampilkan video mengenai bahaya kimia dalam ke-3. Selamat menonton! Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Apa itu bahaya kimia? Bahaya kimia adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik kimia yang dimiliki oleh suatu bahan. Mengapa sih bahan kimia berbahaya? Bahan kimia berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan manusia, mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, menyebabkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi dan keracunan, serta dapat menyebabkan kematian dan menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya ada sifat-sifat bahan kimia. Yang pertama bersifat reaktif, yaitu bahan yang bila bereaksi dengan air akan meluarkan panas ataupun gas. Yang kedua bersifat korosif, yaitu substansi yang dapat membawa dampak hancur. Dan yang terakhir adalah bahan yang mudah terbakar, yaitu bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Contoh bahan kimia berbahaya yaitu, ada amonia atau NH3 yang dapat menyebabkan iritasi, lalu ada asam klorida atau HCL yang bersifat reaktif dan korosif, dan formalin yang dapat menyebabkan hipotermia hingga koma. Selain itu, ada asam sulfat yang dapat menyebabkan kulit seperti terkenal luka bakal, lalu ada natrium hidroksida dapat menghasilkan panas kelingkungan dan klorofom yang terbukti dapat merusak liver dan ginjal. Selanjutnya, yaitu penyimpanan bahan kimia berbahaya. Untuk bahan beracun disimpan di dalam ruangan dinginan berventilasi dan juga terpisah dari bahan kimia yang reaktif, sedangkan untuk bahan korosif disimpan di dalam wadah tertutup dan juga berlabel dan juga terpisah dari z-z beracun. Untuk bahan yang mudah terbakar dan juga mudah meledak, disimpan di dalam ruangan dingin dan juga berventilasi dan juga jauh dari sumber panas. Sedangkan untuk bahan-bahan yang mudah terbakar, pastikan selalu tersedia alat pemadap kebakaran. Untuk bahan reaktif terhadap air disimpan di dalam bangunan kedap air dan juga pemadap kebakaran yang tersedia tidak menggunakan air seperti CO2, halon, maupun dry powder. Sedangkan untuk bahan yang reaktif terhadap asam disimpan di dalam ruangan dingin dan juga berventilasi yang dimana ruangan penyimpanan tersebut perlu dirancang agar tidak memungkinkan terbentegak kantong-kantong hidrogen. Selanjutnya, untuk bahan oksidator disimpan jauh dari bahan reduktor dan juga mudah terbakar. Dan yang terakhir itu untuk gas bertekanan disimpan dalam keadaan tegak ataupun berdiri dan juga terikat dan juga jauh dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan juga katuk. Pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya Pertama dengan mengeliminasi atau mengganti bahan kimia Kedua dengan menentukan jarak aman atau membuat pelindung Ketiga dengan membuat ventilasi Kempat dengan memastikan baiknya hijien pekerja Kelima dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri Penanganan bahan kimia berbahaya Pertama isolasi dengan menghentikan operasional di tempat kecelakaan Kedua tanggulangi dengan membuang bahan yang sudah terkontaminasi Ketiga melapor kepada pihak perusahaan Keempat evakuasi pekerja dari tempat kejadian Sekian video dari kami Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa subscribe di channel Kesmas Bela Negara Terima kasih